Welcome to the Erlangga Kitchen Channel, subscribe! Untuk membuat selai nanas ini, saya membeli 4 buah nanas segar setengah matang di pasar tradisional dengan harga 1 buahnya Rp. 5.000 ya. Rekomendasi jenis nanasnya yang tepat untuk membuat nastar yaitu nanas palembang dan nanas madu. Karena jenis nanas ini memiliki cita rasa yang manis dan tidak terlalu berair ya sobat. Lanjut untuk langkah berikutnya, potong bagian bawah buah nanas seperti ini dan kupas kulitnya sampai selesai. Kemudian untuk menghilangkan bulu nanas, cabut dengan pinset khusus pencabut bulu nanas seperti ini ya. Langkah berikutnya, bela nanas menjadi 4 bagian dan iris bagian tengahnya seperti ini. Langkah selanjutnya, parut dengan parutan kelapa agar hasil selai nanas terlihat panjang dan cantik ya sobat. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai ya. Kemudian untuk langkah berikutnya, masukkan parutan nanas ke dalam panci dan masak di atas sapi sedeng ya. Untuk memperkuat aroma pada selai, tambahkan 3 cm kayu manis dan 5 butir cengkeh dan aduk merata ya sobat. Masak selai ini hingga air menyusut. Mengaduk selai ini, lakukan sesering mungkin untuk menghindari selai agar tidak mudah gosong. Membuat selai rumahan yang enak tentunya memerlukan kesabaran karena memerlukan waktu yang cukup panjang, yaitu memakan waktu kurang lebih selama 1 jam ya sobat. Setelah air nanas sudah mulai menyusut dan agak kering seperti ini, tambahkan 250 gram gula pasir atau sesuai dengan selera. Lanjut aduk kembali hingga merata dan masak kembali di atas sapi kecil hingga selai benar-benar kering dan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Setelah selai nanas sudah matang seperti ini, segera angkat dan dinginkan terlebih dahulu ya. Lanjut setelah selai nanas sudah matang seperti ini, basahi tangan dengan air agar selai nanas tidak lengket di tangan. Kemudian ambil secubit selai nanas dan kepala lalu bentuk pula dengan kedua telapak tangan. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai ya. Nah sobat, selain nanas sudah jadi ya, siap untuk isian kue nastar dan bisa disimpan di kulkas untuk stok. Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua. Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat. Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya. Selamat mencoba! Terima kasih ya sobat! Terima kasih telah menonton!